Petugas rumah detensi imigrasi kota Semarang mengambil paksa barang satu keluarga imigran pencari suaka asal Afganistan. Mereka menggelandang di sebuah warung miayam di kota Semarang selama delapan hari. Selama ini Ahmad Hussein dan istrinya Khudisa beserta tiga putranya hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Mereka terpaksa tinggalkan tanah kelahiran karena gencarnya serangan Taliban dan ISIS. Khudisa lalu memakai jasa agen ilegal untuk mencapai negara penerima suaka seperti di Australia dan Amerika. Berharap diantar ke tempat tujuan, mereka justru diturunkan di depan kantor rudenim kota Semarang dan paspor mereka diambil. Sementara itu petugas rudenim Semarang memberikan opsi agar mereka mendatangi komunitas warga Afganistan di kota Bogor selama menunggu proses perubahan status menjadi pengungsi. Ini, kami tadi perintah dari pimpinan itu dibawa kembali ke komunitas asal mereka, ke Bogor. Dan kalaupun nanti karena kondisi Semarang ini sudah sangat over capacity dan kalau mereka terus di sini mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Mereka berharap segera ada perhatian dari pemerintah Indonesia untuk membantu nasib Khudisa dan keluarganya.